Halo semua, selamat datang di Ahza Kitchen Seperti biasa, di video kali ini Aku mau bagiin lagi salah satu resep Yang cocok banget dijadiin untuk ide jualan Masih sekitar tentang olahan pisang Tapi yang satu ini Dijamin enak banget dan laris banget Sekali celup bener-bener langsung Keriting, isianya yang super duper Lumer, pokoknya cocok banget Dijadiin untuk ide jualan Buat temen-temen yang ingin tahu bagaimana resep Dan cara pembuatannya, simak terus videonya Sampai selesai Oke langsung aja, untuk yang pertama Ini udah aku siapin Secukupnya pisang kepok Ini aku pakai jenis pisang kepok yang putih Temen-temen boleh pakai pisang jenis apapun Tapi saranku dan menurutku Lebih enak dan lebih gampang Menggunakan pisang kepok seperti ini Kupas pisang kepok, lakukan proses yang sama Sampai seluruhnya selesai Kalau udah dikupas seperti ini Kemudian akan aku belah Nah untuk membelahnya ini Usahakan ambil yang tengahnya seperti ini Dibelah jangan sampai putus Ataupun bolong ya Jadi diusahain aja untuk membelahnya Menggunakan pisau yang kecil seperti ini Kalau udah untuk isiannya Ini aku pakai keju yang quick melt Kemudian ada coklat blok Yang udah aku potong kecil-kecil Selanjutnya ambil satu pisang yang udah dibelah tadi Kemudian kita buka sebentar Atau buka sedikit aja Masukkan isiannya Nah untuk masukkan isiannya seperti ini ya Lalu kita tekan sedikit pada bagian ujungnya Supaya dia ini agak nutup Fungsinya jadi supaya saat digoreng dengan tepung si coklatnya ini Nggak akan keluar-keluar dan nggak akan bocor Lakukan proses yang sama sampai seluruhnya selesai Kalau udah selesai pisangnya kita sisihkan dulu Kemudian lanjut untuk membuat adonan kering dan adonan basahnya Ini secukupnya aja Tapi disini aku pakai 300 gram tepung segitiga biru Kemudian tambahkan 30 gram tepung maizena Untuk resep dan takal rekapnya Udah aku tulis di kolom deskripsi Nanti teman-teman boleh cek ya Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur dengan merata Kalau udah tercampur dengan merata Kemudian ambil mangkuk kecil Kemudian masukkan atau kita ambil 5 sendok makan tepung Dari adonan yang udah kita buat sama-sama tadi Untuk yang kecil ini kita gunakan sebagai adonan basahnya Tambahkan secukupnya atau sedikit air seperti ini Untuk airnya dimasukkannya secara perlahan aja Supaya nanti nggak keenceran Aduk menggunakan sendok seperti ini dengan rata Pokoknya sampai tercampur rata dan nggak ada tepung yang menggumpal Teksturnya jadi seperti ini ya Kalau teman-teman mau bikin pisang goreng Nah seperti itu teksturnya Jadi nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental Adonan basahnya udah siap digunakan Kemudian ambil 1 pisang yang tadi udah kita isi Kemudian balur dengan adonan basah seperti ini Kalau udah angkat kemudian lanjut Untuk memasukkan adonan keringnya Lalu kita balur aja adonan keringnya Sambil sedikit diremas-remas Dan ditekan-tekan seperti ini Supaya hasilnya itu keriting Nah ini bener-bener cuma 1 kali celup aja ya Nah kalau udah kayak gini Langsung aja mau aku goreng Pastiin minyak di belakang juga udah panas Jadi kita menggunakan api yang besar terlebih dahulu Goreng sampai si adonannya atau si pisangnya ini kokoh ya Nah ini teman-teman bisa lihat ya Bener-bener keriting banget Padahal cuma sekali celup aja Kalau udah kokoh Kita kecilkan api Kemudian kita balik dan goreng Sampai seluruh permukaannya ini matang Dengan catatan warnanya sudah golden brown Jadi pada saat teksturnya udah kokoh Kita kecilin aja apinya Kemudian lanjut digoreng menggunakan api yang bener-bener kecil Supaya matangnya ini merata Nah ini warnanya udah berubah menjadi kecoklatan seperti ini Kalau udah kayak gini Angkat kemudian tiriskan Nah teman-teman bisa lihat ya Ini tuh sama sekali gak bocor Nah untuk pengemasannya Seperti biasa aku menggunakan paper lunchbox yang coklat seperti ini Karena menurutku ini tuh praktis ya Udah ada plastiknya Jadi gak perlu kita alas-alasi lagi Langsung aja kita masukkan sebanyak 4-5 buah potongan pisang Karena ini ukurannya besar Jadi satu pieces ini teman-teman bisa jual mulai harga Rp2.500-3.000 Jadi sesuaikan aja Kemudian ini langsung aja kita packing sampai selesai Oke sekarang aku mau cobain Teman-teman bisa lihat ya Untuk si tekstur kulitnya ini Bener-bener keliatan renyah dan ringan Ini hasilnya bener-bener keriting Padahal cuma sekali celup aja Pokoknya wajib banget untuk cobain Dijamin Laris Bani Sekarang aku mau coba untuk lihat isiannya Coklat di dalamnya ini bener-bener lumer banget Pisangnya itu matang dan lembut Rasanya dijamin enak banget Pokoknya teman-teman wajib cobain Sampai disini dulu untuk resepuk kali ini Buat teman-teman Terima kasih sudah nonton videonya Sampai bertemu di videoku yang berikutnya